Viral di media sosial, video menampilkan perbandingan ujian mendapatkan surat izin mengemudi di Indonesia dan Taiwan. Ujian SIM di Indonesia, pengendara harus melewati sejumlah bentuk jalan seperti zigzag dan pola delapan. Berbeda dengan di Taiwan yang mengedepankan rambu-rambu untuk ujian SIM. Dikutip dari Tribun Solo, dalam video yang beredar ada dua video yang dicejarkan. Di bagian atas, video tersebut mengampilkan ujian SIM di Indonesia, sementara di bagian bawahnya ujian SIM di Taiwan. Tampak di dalam video tersebut, seorang petugas mempraktikkan ujian SIM di Indonesia. Petugas tersebut mengendarai motor melewati sejumlah rintangan seperti pola zigzag dan pola delapan. Berbeda dengan ujian SIM di Taiwan. Dalam video tersebut, pengendara motor tampak patuh terhadap rambu-rambu lalu intas. Beserta ujian SIM di Taiwan tampak hati-hati dalam berkendara dan memperhatikan rambu yang terpasang. Menanggapi hal ini, Kanit Diaksa, Kesat Lantas, Polresta Solo Ibtu Uki mengatakan, ada perbedaan karakter berkendara di setiap negara. Menurutnya, budaya berkendara-pengendara di Taiwan berbeda dengan di Indonesia. Kepatuhan masyarakat Taiwan lebih baik dibandingkan di Indonesia dalam memahami rambu lalu lintas dan marka jalan. Selain itu, karakter medan yang dilalui pengendara di Indonesia dan negara lain memiliki perbedaan. Menurutnya, Korps Lalu Lintas mempertimbangkan beberapa aspek untuk ujian praktik SIM di Indonesia. Uki menjelaskan, ujian praktik SIM di Indonesia sudah diatur dalam Perkap Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM. Dalam peraturan itu disebutkan materi ujian praktik pemohon SIM C harus lulus berupa, ujian pengereman keseimbangan, uji selalem atau zigzag, uji membentuk angka 8, uji reaksi rem menghindar, dan uji berbalik arah membentuk huruf U. Dengan adanya ujian tersebut, diharapkan para pengendara memiliki kompetensi mengemudi. Pemilik SIM juga menjadi lebih tersaring dan tentu berkompetensi mengendari kendaraan bermotor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!